Yang terpenting ini yang belum ada adalah bagaimana menciptakan sebuah label haram. Artinya barang yang dari mulai bentuk makanan, minuman, obobatan yang telarang dalam hal ini untuk kalangan mayoritas Indonesia itu adalah muslim. Kenapa tidak dibuat itu labelnya label haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberlimpahan rezeki dari Allah SWT sehingga bisa beraktifitas sebagaimana biasa terutama bisa beribadah kepada Allah. Sahabat yang dimulakan Allah dalam program ngasah ini, ngaji akal sehat dan hati selamat. Kami mendapatkan pertanyaan diantaranya dari sahabat kita yang berasal daripada NTB yang bernama Bang Adi. Beliau menanyakan kepada kami, Ceng bagaimana pendapat Ceng Nur tentang label halal yang baru dilaunching oleh Kemenang. Wah, ini programnya, program cukup menantang, misalnya seluruh pertanyaan itu menantang bagi kami. Tapi yang pasti kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Adi yang dari Nusa Tenggara Barat, telah memberikan kesempatan dan kehormatan bagi kami untuk menjelaskan tentang apa label halal, terutama tanggapan kami terhadap label halal yang telah dilaunching oleh Kemenang. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, pesan, harapan bagi kami sebenarnya terkhusus kepada Kemenang yang mulia. Dan kepada jajaran yang khusus yang akan menangani langsung secara teknis tentang seluruh makanan, maupun minuman bersertaubat yang lainnya, akan mendapatkan label halal yang selanjutnya akan ditangani oleh Kemenang. Itu usulan daripada Kemenang dan telah dilaunching. Sebenarnya yang kami yang pertama adalah berharap ada sebuah diskusi, ada sebuah dialog terkhusus dengan pihak yang telah menjalankan label halal ini, yaitu pihak Kemenang. Mungkin kalau ada sebuah dialog yang baik, sebuah komunikasi, ketika dilaunching label halal ini, pasti ada sebuah konferensi pres bersama Kemenang. Itu harapan kami. Tapi semoga itu telah dijalankan oleh pihak Kemenang. Yang kedua adalah semoga dengan adanya sebuah seraturahim antara Kemenang yang khusus menangani tentang masalah label dengan pihak komunik, akan meningkatkan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi pemerintah, terhusus lembaga yang baru di bawah Kemenang ini yang akan menangani tentang label. Karena kepercayaan bagi dari masyarakat itu sangat penting terhadap sebuah lembaga. Di saat ini sudah mulai berkurang menurut berbagai macam analisa terhadap kepercayaan masyarakat, terhadap pemerintah itu menurut sebagian para analis. Yang ketiga tentu pentingnya membangun sebuah soliditas persatuan di antara anak bangsa dengan senantiasa berkomunikasi, berdialog dengan para anak bangsa dalam pemutusan segala hal atau segala hal yang baru sehingga benar-benar akan diterima oleh masyarakat yang mayoritas adalah kebanyakan muslim. Dan yang keempat, sebenarnya kami berharap dengan ada label halal ini dapat meningkatkan persatuan di antara anak bangsa. Itu sebenarnya pasang daripada kami terhadap label halal ini. Ada pun untuk menanggapi terhadap label halal ini adalah menurut pandangan kami yang sesuai dengan perkembangan kekinian. Artinya setelah dilaunching tentang halal ini muncul berbagai macam pendapat dari mulai menanggapi tentang logonya, menanggapi tentang kebijakannya, bahkan menanggapi daripada sisi-sisi ekonomi yang akan dirauk, yang akan didapat oleh pihak kemenag dalam hal ini. Dalam bidang logo, diantaranya ada yang menganalisa dari seorang ahli kaligrafer bahwa logo tersebut itu berbunyikan adalah bukan lagi halal, tapi haram. Ada juga yang masuk kepada WA kami ini bahwa logonya itu adalah berbunyikan halal. Artinya sebuah kerusakan. Yang ketiga juga ada yang menanggapi dengan keluarnya logo ini juga muncul logo-logo yang lain ini mendengar sebuah daya kreativitas dari para orang-orang desainer tentang bahwa logo halal ini akan muncul juga di berbagai macam daerah. Ini sebuah ide-ide kreatif. Setiap ada sesuatu hal yang bertentangan, dalam tanah kutip bertentangan dengan masyarakat, maka hikmahnya akan memunculkan sebuah daya kreativitas. Sebenarnya mengusulkan bagi kami yang terpenting ini adalah bukan label halal. Yang terpenting karena barang yang telah halal ini adalah telah dikat dahulu banyak masyarakat dan sudah terbiasa artinya masyarakat melihat halal itu adalah sudah sesuatu yang terbiasa saja karena memang melalui proses yang lama ini. Yang terpenting ini yang belum ada adalah bagaimana menciptakan sebuah label haram. Artinya barang yang dari mulai bentuk makanan, minuman, obobatan yang telarang dalam hal ini untuk kalangan mayoritas Indonesia itu adalah muslim. Kenapa tidak dibuat itu label-nya label haram? Karena bagi pandangan kami, kalau itu dibuat label haram ini, minimal ada tiga poin yang memberikan efek besar terhadap masyarakat. Yang pertama adalah untuk memperjelas kalau ada sebuah kaedah Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kenapa yang halal telah dibuat jelas dengan label halal? Tapi yang haram tidak dibuat, labelnya adalah haram. Karena terkadang masih ada juga yang abu-abu yang sembunyi-sembunyi barang itu untuk dikatakan haram. Bahkan untuk bisa, maaf ya dalam rana kutip, untuk membohongi sebagian masyarakat, kedengentilah bahasanya. Dan itu banyak ya yang telah kami dapati dengan bahasa-bahasa asing, yang kira-kira masyarakat umum tidak mengetahui bahwa makanan itu adalah haram. Tapi mungkin untuk sebagian komunitas yang lain itu adalah halal, atmi sah-sah-sahnya. Tapi kan alangkah baiknya juga itu ditulis secara jelas bahwa makanan ini adalah haram bagi muslim. Misal, halal bagi anu, kalau memang itu dikeluarkan juga tentang makanan yang haram tadi itu oleh pihak yang resmi untuk meluarkan halal dan haram. Ini untuk memperjelas. Yang kedua juga adalah bisa memberikan efek jerak terhadap masyarakat yang masih mengkonsumsi barang-barang yang haram, sementara mereka ini adalah masih masuk komunitas, adalah masyarakat muslim. Adanya barang yang jelas haram, tapi masih dikonsumsi. Misal, maaf ya, misal. Dengan minuman keras, atau makan dari daging babi, misal. Tapi mereka masih mengkonsumsi. Kan kalau ditulis dengan label haram, itu akan memberikan efek jerak minimal secara psikologis, itu dia akan termenung ketika mau minum yang al-haqol, mau makan dari barang-barang yang haram. Nah, lama-kelamaan itu terhusus bagi orang muslim, maka dia akan meninggalkan sesuatu hal-hal yang dianggap kurang baik, ditinggalkan pelan demi pelan. Dan yang ketiga, justru usulan ini, kalaulah label halal ini telah dipegang oleh lembaga yang ternyata oleh Ormas, oleh Adul Mui, mungkin ada sebagian daripada Ormas, atau mungkin bisa diambil alih juga oleh Kemenang, langsung membuat Kemenang bukan lagi menangani tentang label halal, tapi menangani tentang label haram, yang belum ditangani, misal oleh Ormas, dalam hal ini oleh Mui. Jadi, tidak perlu kemungkinan bisa jadi, Kemenang justru akan disambut baik oleh masyarakat. Misal, kalau pihak Kemenang mengkaji, setelah mengkaji, ternyata pentingnya membuat label haram dari barang-barang yang masih abu-abu menjadi jelas. Nah, kalau sudah ada dua di Indonesia ini, kalian akan menarik. Jadi, setelah jelas mengerti mana label halal, yaitu makanan-makanan yang halal, dan juga akan mengerti mana barang-barang yang haram, yang karena telah dikasih label. Jadi, sebenarnya tanggapan untuk Bang Adi, demikian, dan usulan dari kami, bagaimana ada sebuah lembaga, mungkin dari Ormas, atau sebuah lembaga profesional, pun ada yang membuat, tentang label haram, khusus kepada makanan yang memang halal, halal haram bagi mayoritas muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga khusus satu pihak dari Pak Kemenat, bisa mengkaji lagi tentang kelola belhalal, dan bisa berdialog dengan masyarakat, terhadap utama memu'i. Dan yang kedua adalah, semoga usulan kami ini menjadi pertimbangan, bagi pihak-pihak yang punya kepenten di bidang ini, dibuatkan yang namanya label haram. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.